Sofda TV Tapi gini Pak, ini kita harus manfaatkan kesempatan dengan Ustadz nih Kita jarang-jarang nih Itu yang Anda mau bilang Bahwa kita kan sama Ustadz ini kan biasanya satu arah ikut kajian Ini kesempatan yang sangat langka Kita harus gali ilmu dari beliau Perjuangan kita jangan sampai sia-siapa Jadi yang terakhir Dulu kita sering Sebelum pandemi itu Anda ingat ngobrol kita itu berseri tentang bincang hadis Hadis do'if, hadis ini Nah sekarang Mumpung lagi momennya pas Bulan syawal Belum lama ini kita habis Kita mau ngobrol-ngobrol tentang syawalan Atau puasa syawal gitu ya Oke, Anda dulu nanya ya Ustadz, insya Allah Ya sekolah Hayrnistat, mau ngobrol-ngobrol sama kita disini Ustadz, ini kan udah bulan syawal Udah hampir pertengahan ya Nah, Anda mau tanya tentang puasa syawal Atau orang bilang syawalan Anda pernah denger Katanya menurut Imam Malik Puasa syawal itu tidak disyariatkan Apa bener itu Ustadz? Ya, memang betul Oh, Masya Allah Imam Malik bahkan Menyebutkan bahwa itu termasuk bid'ah Bid'ah Alasannya katanya Aku belum pernah melihat penduduk Madinah Mengamalkannya Karena diantara Pokok Imam Malik adalah Berhujah dengan Perbuatan penduduk Madinah Pada waktu itu Namun jumhur ulama' berpendapat Bahwa itu disyariatkan Semua jumhur disyariatkan Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan Siapa yang puasa Ramadhan Kemudian diikuti dengan Enam hari syawal Maka seakan-akan Ia berpuasa Setahun penuh Karena sudah ada dalil Ada pun masalah Imam Malik tidak mengetahui adanya Penduduk kota Madinah Ya, yang mengamalkannya Itu adalah Sepengetahuan Imam Malik Karena dalil sudah ada Maka kita lebih Mendahulukan dalil Daripada Nafi peniadaan Ya Allah Oh Allah